Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ini kabar.com dimanapun ini kita sekarang ini akan ngobrol santai dengan salah seorang youtuber dan dia adalah saling juga di Darmaraja Kabupaten Jawa Barat kita perkenalkan dengan Om Jainal apa kabar Om jahit ini nama panggilannya siapa nih kalau saya nama asli itu jainal Yusri tapi di Darmaraja itu seperti panggil Gogon jadi terkenalnya Gogon dari Darmaraja ini seorang youtuber jadi dia ini youtuber ya dia nyalek dari partai apa jadi partai PSI meliputi Kecamatan Seturaja disitu dan Meraja Cibuga dan Wado dari youtuber ya kenapa mau nyalek nah iya alasan saya yang pertama adalah kenapa dari youtuber kok saya ujung-ujung nyalek gitu yang pertama adalah eh ya pastinya cari-cari pengalaman ya cari-cari pengalaman bisa dulu jangan dituliskan dulu kita kopi baru dulu oh iya santai dulu sambil ngopi ya kalau temen-temen mau buat website ataupun mau mengiklankan nih temen-temen cari yang mau mengiklankan ditinggal klik aja di jasaonline.com kita lanjutkan yang tadi bagaimana bisa dijelasin iya nah yang pertama itu kan yang pastinya adalah cara-cara pengalaman ya itu saya pengen tahu bagaimana sih rasanya eh nyalek itu yang selanjutnya adalah saya ingin berbakti kepada masyarakat ya karena kan di di masyarakat kita ini kan masyarakat kita kan beragam gitu saya ingin berbakti kepada masyarakat lewat menyalek ini mungkin perkembangan youtuber ini khususnya di Sumedang bagaimana nih kalau perkembangan youtuber di Sumedang ini semakin meningkat ya sudah banyak-banyak munculnya itu youtuber-youtuber baru-baru dan tidak kalah juga youtuber-youtuber lama juga semakin meningkat dari caleg di PSI mau memperjuangkan masyarakat apa atau gimana ya di PSI kami tuh punya tagline yaitu eh siapa kita aku PSI pasti dari 24 menang pasti menang nah kalau di Sumedang itu tagline nya ada ada lagi eh pasti menang bekerja segratis lo baik-baik well nah untuk di Sumedang itu pasti tagline nya seperti tetap untuk di pusat di seluruh Indonesia itu tagline PSI nya adalah PSI 2024 menang pasti menang pasti menang pasti menang itu ya yakin yang belum subscribe silahkan tulis komentar dan like jangan lupa dibiasakan tonton sampai habis ya dibiasakan itu lihatnya tidak gagal paham ya Nah kita lanjut ini kita berada di lokasi mana nih ini di lokasi Bendungan Jajat 3D tempatnya di Blok Nangkot ya ini adalah perkampungan ya karena apa namanya kalian karena ini ini dulunya itu karena tetap tergusur oleh Bendungan jadi gede makanya Momotia cedapau ini jadi benungan jadi benungannya sekarang kondisinya ya jadi muncul-muncul lagi ini perkampungan perkampungan yang muncul-muncul lagi bagaimana senang susahnya menjadi youtuber pertamanya ya yang pertama adalah sesenang susahnya jadi youtuber itu beragam ya bagi saya kalau sesenangnya adalah bisa bertemu dengan orang-orang banyak ya dan bisa tahu cara membuat konten itu bagaimana cara mengenai itu bagaimana itu untuk senangnya ya untuk lukanya itu adalah banyak lapuk berkesan dari kanan kiri baik tidak dari youtuber tetangga dari mana Pak itu masuk sudah biasa Nah ini untuk ini sudah banyak yang mendukung kira-kira untuk kali gitu ya Alhamdulillah bahwa untuk dari pribadi saya ya dan juga ke partai Alhamdulillah dukungannya sudah ada ya sudah banyak ya dan juga ini saya yaitu itu memiliki niat yang mulia yaitu ini memperjuangkan yaitu BPJS gratis nih BPJS gratis ya mantep nih jadi tidak perlu bayar ya Iya jadi kesetan itu tidak perlu bayar eh gratis gitu dan juga satu nih ya itu istilahnya itu orang-orang menggunakan BPJS akan dilayani dengan sebaik mungkin mantep ya Bagaimana kenapa ya atau kenapa bisa bergabung ke partai PSI untuk nyaleng ya ini awalnya itu ketidak sengajaan ya ketidak sengajaan nih ketidak sengajaan saya diberitahukan oleh kakak saya yaitu untuk mengecek yang namanya SIPOL ya artinya itu adalah sistem informasi partai politik yang dimiliki oleh KPU nah lalu saya apa namanya itu lalu saya mengecek disitu itu kan mengecek itu kan ada kita tinggal ketikkan ini ke topik kita lalu klik oke pencarian nah disitu akan terlihat data kita ternyata di partai mana kebetulan saya pas iseng-iseng data itu ternyata di partai PSI makanya sampai sekarang saya bisa nyalon dan juga untuk sekarang ketua saya ini adalah udah ada ketua yang baru ya 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 itu Mas Kaesang pengharap ya Bro Kaesang ini adalah ketua yang baru ya ketua PSI yang baru dan anaknya Pak Presiden kita Pak Jokowi dan kebetulan yang kemarin itu ketua kemarin kan habis masa jabatan ya yaitu Bro Giringga Haji Giringga Ganesha itu naik menjadi anggota Dewan Pembina PSI sekarang apakah nih optimis bakal menang di Parlemen Insya Allah kami sudah optimis ya untuk di Parlemen tingkat nasional di Senayan itu optimis bisa menang 4% bahkan lebih ya untuk di Parlemen dan kabupatennya nih ya di Kabupaten Semudang ya kalau di Kabupaten Semudang kami optimis 1 dapil 1 kursi ya optimis jadi 1 dapil 1 kursi itu target kami kalau misalkan tidak ya minima 2 atau 30 kursi adalah yang masuk ke gedung DPR ini di Semudang ini ada berapa dapil kalau di Semudang itu ada 6 dapil ya 1 dapil 1 berarti 6 kursi ya 6 kursi kami menarik dekat 6 kursi DPR DPR Kabupaten Semudang nah ininya kan dari PSI ini kebanyakan anak muda ya gitu ya iya 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 kebanyakan anak muda kenapa kebanyakan anak muda karena kan PSI ini kan istilahnya itu partai anak muda digagasnya juga yang pendirinya juga anak-anak muda anak-anak muda yang bertanya-tanya dan berkonten kalau ini sekarang udah jamannya ini ya jaman online semangat ini ya jadi sudah bisa mempermudah jadi tidak usah istilahnya itu kalau cara lama itu adalah bukannya tidak punya duit ya itu mah orang kalau secara lama kan kita pasang-pasang sepanu pasang-pasang stiker kalau kami di PSI itu banyak menggunakan untuk memantaskan media online makanya optimis menang untuk kesenayaan dan untuk kabupaten Semudang ya baiklah pemirsa ini kita ngobrol santai sambil ngopin ini ruangan yang terbuka sejuk ini sejuk sekali ini bersama Gokun Gacor atau Om Jaina Jaina Yusuf kalau nama asli saya seorang youtuber dan dia juga seorang calik dari partai PSI untuk sementara ya kita ngobrol ini cukup ngobrol santai dan juga ini nih sebentar ya ini bukan motok penecan dan ini untuk sesemuanya ya apa namanya itu jangan lupa ya untuk selalu berdoa ya dan juga jangan lupa untuk mendukung ya terutama partai PSI dan juga di DAPI 4 saya ya kebetulan saya ber nomor urut 2 nih nomor urut 2 nomor urut partainya nomor 15 ya dan juga kalau lihat sesuatu sepanduk saya ya di jalan-jalan dimana itu fotonya foto terbaru ya bukan foto lama ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih